Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat TPJ yang dimuliakan Allah Disini saya akan bercerita tentang kemuliaannya Waliullah Yang bernama Atta Batulu Gulam Beserta doa yang sering diucapkan oleh beliau Semoga nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Amin Menceritakan keramatnya para Waliullah Dapat menjadi sebab turunnya kasih sayang dari Allah Atta Batulu Gulam adalah salah seorang dari awliya Allah Pada mulanya dia adalah seorang fasik Namanya terkenal pada kalangan masyarakat Bahwa dia adalah seorang yang banyak mengerjakan dosa dan maksiat Pada suatu hari timbul suatu peristiwa Timbul kesadaran di dalam hatinya ingin bertawab Dia hadir pada suatu majelis pengajaran agama Dimana pada majelis itu yang diberikan pelajaran adalah seorang guru Guru besar yang terkenal dan wiraui yaitu Sheikh Hassan al-Bashri Hassan al-Bashri belum pernah melihat pada orang yang bernama Atta Batul Gulam Beliau hanya mengenal namanya saja bahwa dia adalah seorang fasik yang terkenal Salah seorang peserta secara kebetulan mengemukakan suatu pertanyaan kepada gurunya Yaitu kepada Sheikh Hassan al-Bashri Hai Ustadzina, Hai Guru kami Bagaimana jika seorang sudah keterlaluan mengerjakan dosa dan maksiat Apakah dosanya bisa diampuni oleh Allah Ta'ala Beliau Hassan al-Bashri menjawab Apabila penuh kesadaran dengan hati yang sungguh-sungguh bertawab menurut syarat-syaratnya Maka Tuhan akan mengampuni dosanya Meskipun seperti Atta Batul Gulam Alangkah terkejutnya Atta Batul Gulam ketika namanya disebut dan dianggap sebagai orang fasik yang terkenal Tetapi dalam hal ini membuat hati Atta Batul Gulam lebih menimbulkan rasa kesadaran ingin kembali kepada jalan yang benar Dan sepenuh hati menyesali perbuatan masa yang lampau yang tidak diridui oleh Allah Ta'ala Ia pulang ke rumah lalu kemudian bertaat, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Dengan hati yang khusuk dan tawadu Sambil acap kali mengucapkan doa yang sering beliau baca Lalu kemudian ternyata doa Atta Batul Gulam didengar dan diterima oleh Allah Sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang soleh dan tawadu Sehingga beliau menjadi seorang waliullah atau kekasih Allah Dimana doa beliau adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Ilahi in kun taqabil ta taubati wa gufarta haubati Fa agrimni bil fahmi wal hifdi Hatta ahfadu kullama sami'atu minal ilmi wal quran Ilahi agrimni bi husni suti wa nagmati Hatta annahu man sami ngakiro'ati Yazdadu riqotan fi kulbihi Wa inkana khusiyal kulbi Ilahi agrimni bi rizqil halali Warzukni min haythula ahtasib Arti daripada doa tersebut Ya Allah, bila engkau terima taubatku Dan engkau ampuni dosaku Maka berilah aku kemuliaan dengan mudah faham dan mudah hafal Sehingga aku dapat menghafal semua yang ku dengar dari ilmu pengetahuan dan Al-Quran Ya Allah, berilah aku kemuliaan dengan bagus suara dan baik langgam suara Sehingga siapa yang mendengar bacaanku hatinya merasa kasih sayang Dan lemah lembut meskipun dia seorang yang keras hatinya Ya Allah, berilah aku kemuliaan dengan rezeki yang halal dan dengan rezeki yang tidak terduga Itu makna daripada doa dari Syekh Atatul Gulam Seorang waliullah Ya Allah, bentangkanlah rohmat dan ridukmu kepada para kekasihmu Dan berkahilah kami sebab dari karomah yang engkau titipkan kepada para kekasihmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh